Petugas Bandara Soekarno-Hatta melakukan rapid test kepada ratusan warga negara Indonesia yang baru datang dari Al-Jazair. Dari hasil rapid test, bagi yang positif akan dibawa ke rumah sakit Wisma Atlet dan yang negatif diminta untuk melakukan isolasi mandiri sesampainya di kampung halaman masing-masing. Selain menjalani rapid test, ratusan WNI ini juga menjalani pemeriksaan paru-paru. Ada 387 warga negara Indonesia yang sebagian bekerja di sektor konstruksi ini dipulangkan setelah tidak ada lagi aktivitas akibat wabah virus corona melanda di Al-Jazair. Penterapan jam malam di Al-Jazair juga menyulitkan ratusan warga Indonesia untuk kembali ke Indonesia. Mereka baru bisa pulang ke Indonesia setelah negosiasi kedutaan dengan pemerintah Al-Jazair. Terima kasih.